Tim terpadu penjagaan karhut Lasumsel terus bersiaga di Ogan Ilir, termasuk polisi setempat yang menyiapkan satu mobil water cannon untuk pengadaman lahan yang terbakar. Sementara itu, satu helikopter walku melakukan patroli udara memantau titik-titik api. Jumat pekan lalu, kebakaran lahan terjadi di sisi jalan lintas timur Palembang Lampung. Sedikitnya 1,5 hektare lahan terbakar kali ini. Api dapat dibadamkan setelah petugas memadamkannya. Sementara itu, polisi dari Polres Ogan Ilir menangkap pelaku pembakar lahan tersebut. Pelaku kemudian dibawa kema Polresta Ogan Ilir. Pelaku mengaku membakar lahan untuk membersihkan lahan tersebut. Hasil sementara, Pak, apa sih alasan membakar lahan? Ya, seperti yang lainnya, untuk membuka lahan, untuk menanam sayuran. Mudahnya lahan di Ogan Ilir terbakar saat ini, membuat pemerintah daerah setempat kembali menegaskan agar melarang warganya melakukan pembakaran lahan untuk alasan apapun. Amri Zanur Satria, Kompas TV, Ogan Ilir, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!